Intro 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 Halo Assalamualaikum Welcome back again with me, Roby Reptil Family Oke guys, kali ini kita akan update Hewan baru lagi Yang ada di markas besar sini Oke guys, kali ini saya kedatangan Kura-kura yang sangat unik ya Kenapa unik? Karena kura-kura ini memiliki Cacat di dalam tubuhnya Seperti apa cacatnya? Nah sekarang kita langsung saja Lihat, ini jenisnya kura-kura CST ya Atau common snapping turtle Salah satu kura-kura galak Fokus Jadi ini kura-kura CST guys Ukurannya kurang lebih 8-9 cm Ini bisa dilihat guys Ini super galak sekali guys Oh guys Sekali kena ke tangan Langsung patah Oke guys Ini CST nya beda dari yang lain guys Saya beli ini karena Dia cukup unik guys Bisa dilihat ya Di tempurungnya ini Dia tempurungnya kelainan guys Tempurungnya kelainan Agak ngangkat gitu ya guys Bagian belakangnya agak ngangkat Selesai ya Karena dia mau berontak terus Di sini dia ngangkat Bisa dilihat Jadi cacatnya di bagian tempurung Jadi kesannya kayak boncel ya Kayak bogel Kecil banget Kesannya dia segini panjangnya Tapi karena dia cacat dari netes ya Cacat dari telur Bentuk tempurungnya jadi seperti ini Jadi di sini neku guys Separuh neku Ini sangat unik sekali Jarang ada ya Kura-kura CST cacat seperti ini Gak tau kalau kura-kura lain mungkin ada ya Cuma untuk CST Saya jarang lihat CST yang cacatnya Seperti ini Ini juga rapi guys Kanan kirinya sama guys Nah ini sama Ini cekung Nah ini kelihatan Cekung seperti ini Cekung Kayak dilipat gitu ya Dilipat ke belakang Pasti banyak yang nanya Om buat apa sih om Kok piara kura-kura cacat seperti ini Banyak alasan bagi saya Karena saya sudah bosen ya Dengan kura-kura CST sebenarnya Cuma ini unik Jadi saya beli Alasan pertama mungkin saya Ambil kura-kura ini adalah Kasian Karena bentuknya sangat miris ya Jadi dia cacat Jadi saya kasian Dan harganya juga masuk akal ya Gak mahal, gak murah Jadi saya ambil Terus yang kedua Unik Bentuknya unik ya Jadi kayak Kayak di bonsai gitu Bogel Jadi unik bentuknya Nah rencana ini juga Saya akan ikutkan kontes ya Untuk kelas Open Minus Terawat Nah itu Open Minus Terawat itu adalah Kelas Reptil Yang Dia cacat Cacat bawaan ya Bukan cacat karena Dilukai Bukan Cacat karena Bawaan lahir Campur ya Kelasnya itu Semua reptil Ular Kura-kura Iguana Kadal Semua Semua jadi satu Nah ini Mangap terus ini guys Hati-hati ya Hati-hati ya Ini walaupun Segini ini bisa gigit Karena lehernya panjang Dan wataknya juga Sangat-sangat galak Beringas Ciri khas CST ya Oh iya Baik ke topik tadi Nanti akan saya coba Ikutkan kontes Di kelas Open Minus Terawat Ya Bisa gak Ini bersaing dengan Reptil-reptil Cacat lainnya ya Karena Banyak Reptil cacat Yang sekarang Sudah diperhatikan Di piara Lebih baik lagi Karena Saya pengen Setiap Setiap Kontes itu Mengadakan Open Minus Terawat Untuk diadu Reptil-reptil yang cacat ya Bisa cacat Ekor Cacat tubuh Cacat mata Itu tujuannya Biar Hewan cacat Juga dipelihara guys Karena Kalau Kita lihat ke Zaman dulu ya Setiap ada hewan yang cacat Biasanya ya maaf ya Itu dibuang Karena Merasa Buat apa Kita biar hewan cacat Bentuknya jelek Tidak beraturan Akhirnya Kasian Hewan itu dibuang Tidak dirawat Tidak dikasih makan Sampai mati Nah dengan adanya Kontes Open Minus Terawat Itu Kita belajar Untuk menghargai Makhluk ciptaan Tuhan ini Walaupun dia terlahir Tidak indah Tidak mulus Cacat Tetap Kita pelihara dengan baik Seperti memelihara Hewan pada umumnya Tujuannya seperti itu guys Untuk Kelas kontes Open Minus Terawat Itu biar kita menghargai Walaupun Hewan itu Tidak sempurna Tetap kita rawat Sepenuh hati Kita kasih makan Kita jemur Kita rawat Seperti biasa Seperti itu guys Jadi bagus sekali Kalau ada kontes Yang Buka Kelas Kelas Open Minus Terawat Sangat bagus sekali Itu sangat menghargai Hewan-hewan Yang Tidak sempurna Untuk tetap Tetap hidup Dan tetap dihargai Hingga saat ini Hewan Minus pun Akhirnya Harganya mahal Karena ada Kelas kontes Jadi Juga tetap Laku Untuk hewan yang Tidak sempurna Atau cacat Oke Jadi Buat teman-teman Yang ternak Atau yang mau pengen Pihara Misal ada reptil yang Kurang sempurna ya Dari lahir Cacat bawaan Gak apa-apa Pihara saja Rawat dengan sepenuh hati Atau itu juga Makhluk yang bernyawa Dan juga ada wadahnya Di setiap kontes Bisa diaduh Mungkin bisa juara Lumayan Oke Jadi Jangan berkecil hati Untuk teman-teman Yang punya reptil Cacat Saya juga punya Satu ini Tetap Dipihara sepenuh hati Biar Kita juga Ikut bangga lah Bisa memelihara Hewan yang tidak sempurna Menjadi sempurna Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh